Intro Hai guys, bagi sebagian orang di Indonesia beperkian dengan menggunakan bus merupakan hal biasa untuk dilakukan tapi tau gak sih guys, faktanya saat berada di dalam bus ternyata ada kejadian-kejadian tak terduga yang lucu bikin takjub hingga bikin geram nih guys mulai dari aksi pengamen yang lucu pengamen sok jago ke penumpang hingga kejadian-kejadian lain yang pastinya bakalan bikin kalian sok saat melihatnya nah kali ini kita bakalan bahas kejadian-kejadian tak terduga di dalam bus tapi sebelum lanjut kita ingetin lagi nih buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita kalau nemu suasana di dalam bus kayak gini pastinya bakalan bikin betah saat naik bus nih guys terlihat dalam video ada seorang pengamen lucu yang sangat kompak bernyanyi dengan para ibu-ibu di dalam bus dan coba deh kalian dengerin betapa seru dan lucunya mereka saat bernyanyi si buka ulang wanita yang mulia terakhirmu tiga tingkat di banding daya kau mengandung melahirkan mengandung lagi nah diketahui video tersebut berasal dari channel youtube bernama musisi Anyer dan buat kalian yang pengen lihat video lengkapnya langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya guys nah yang satu ini ada pengamen yang pernah viral pada tahun 2017 nih guys bukan karena bisa nyanyi bagus atau nyanyi lucu pengamen ini justru viral lantaran dia marah-marah kepada salah satu penumpang dengan nada yang keras dan lagak sok jago pengamen ini memarahi salah satu penumpang tersebut tapi nih guys tak berselang lama ada seorang pria memakai kaos merah yang merasa geram dan langsung mendatangi pengamen itu nih guys dan benar saja saat pria berkaos merah ini menantang balik pengamen itu pengamen tersebut langsung ciut nyali dan meminta maaf dan diketahui kejadian ini terjadi di terminal Kalideris Jakarta Barat enggak udah enggak bang enggak 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 udah bang oke dilihat sorry bang nih bang maaf banget gua bukannya gitu bang guenya takut bang yaudah udah 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 bang udah udah minta maaf nih minta saan yaudah gua turun ya udah kejadian serupa juga terjadi pada kejadian di dalam bus yang satu ini nih guys terlihat dalam video ada dua orang pengamen yang tengah adu mulut dengan penumpang pengamen itu berusaha keras masuk ke dalam bus dan memaksa meminta uang ke salah satu penumpang tersebut sayangnya tidak diketahui penyebab dan lokasi kejadian tapi yang pasti nih guys hingga akhir video kedua pengamen itu terlihat tetap ngotot dan marah-marah ke penumpang ini teman saya orang Jogja ini mbak ini aksi kejahatan di dalam bus juga sering terjadi nih guys seperti aksi jump rate yang dilakukan oleh pria yang satu ini dalam video terlihat ada dua orang pria yang mencurigakan dan berada di belakang barisan dan terlihat salah satu pria itu masuk ke dalam bus dan yang satunya lagi menunggu di luar bus tapi niat jahat mereka justru berujung apes nih guys saat hendak berampas tas dari seorang penumpang dia justru gagal dan tangannya harus terjepit di pintu otomatis bus melihat hal ini supri bus yang geram langsung memukuli pria tersebut hingga akhirnya pihak kepolisian datang dan menangkap pria itu nih guys dan menangkap di atas Kalau cuma jualan makanan atau minuman di dalam bus sih udah biasa nih guys. Tapi kejadian tak biasa di dalam bus yang satu ini pastinya akan bikin kalian geram nih guys. Pasalnya ada Oknum yang berjualan hasil tes web palsu di dalam bus. Oknum tersebut menjual hasil tes web palsunya dengan harga Rp90.000 yang berlaku selama 24 jam. Itu dikasih jangka waktu untuk 24 jam ya Rp90.000 ya. Berarti nanti balik ke sana swipe lagi ya. Kejadian di dalam bus berikut ini pernah viral dan menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat di Indonesia nih guys. Terlihat dalam video ada aksi dari calo tiket bus yang memaksa penumpang untuk beli tiket dari dirinya. Calo tersebut bahkan sampai menghalangi penumpang berjaget hitam saat dirinya mau keluar dan memaksanya untuk duduk kembali. Dan yang paling gak masuk akal nih guys, calo tersebut menjual tiketnya dengan harga 4 kali lipat. Dan diketahui kejadian ini terjadi di terminal Purabaya Kabupaten Sidoarjo. Dan ternyata nih guys, aksi calo yang meresahkan ini sering terjadi di terminal tersebut. Terima kasih telah menonton! Akibat sering mengeblong dan membahayakan pengendara lain, bus yang satu ini harus menanggung akibatnya nih guys. Terlihat ketika sedang asik mengambil jarur lawan arah, ada seorang pemotor yang geram dengan aksi supir bus ini dan kemudian pengendara motor tersebut melemparkan sebuah batu ke kaca depan bus. Dan terlihat di dalam bus, kaca depan bus ini sampai retak terkena hantaman batu itu nih guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi kejadian-kejadian tak terduga di dalam bus. Dan terima kasih udah nonton video kita, jangan lupa subscribe ya guys! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax